Ipot. Kenapa matinya? Lu ambil dong Ton, tadi gue lemas. Kuping-kuping elu. Para pernikahan sekalian, silahkan dilihat. Ini tongkak bukan sebarang tongkak. Tongkat apa tuh? Kalau oe tiup tongkat ini, lu pasti akan joget semuanya. Lu gak percaya kan? Gak percaya. Bukan yang itu. Sorry, oe belum janjian sama dia. Nanti aja segmen 2 ya. Kalau tongkat ini lulus? Lulus kan? Ya, lulus. Bangkok. 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 Bisa bangkok lotan ya. Sebentar, ini sebetulnya festival apa? Hari ini kita akan mencari jawara yang akan mendapatkan hadiah satu peti emas. Senilai Rp7.545.000. Berapa? Rp7.545.000. Tanggung sekali harganya. Potong pajak gak? Potong pajak? Potong berapa? Jadi Rp6.000. Yang Rp1.4 buat administrasi. Jadi terima besi berapa? Terima besi Rp2.000. Potong lagi. Potong lagi pajak. Apakah sudah semua apa ada peserta lain lagi? Sudah? Sudah semua tidak ada lagi? Ini peserta. Ini peserta juga? Peserta. Oh, tidak mau melawan lu orang. Peserta. 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 Adik berkakak. Adik berkakak. Kakak beradik. Ya. Itu. Lu pendekat kakak adik. Ya. Daftarnya satu tapi tarungnya dua. Ya. Nama lu orang siapa? Nama kita adalah bulak balik. Ini bulak balik. Berarti terkumpul empat peserta. Yang akan memperebutkan satu peti emas. Tapi sebelum itu. Sebelum kita mulai. Kita akan mengundang pahlawan legendaris. Yang sudah dua puluh kali menang. Dapat peti emas di tempat. Wah. Dia jangkau banget. Sekarang akan dibikin tiga londa. Tiga londa. Tiga londa. Sistem gugut. Nanti yang menang akan langsung masuk ke babak fi. Dina. 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 Baik. Kita panggilnya. Pahlawan legendaris. Jangan di kalahkan pada hari ini. Stup. Perkenakan ini Sinto Dending. Gendek. Bibirnya habis ke jendot pintu lihat. Orang kalau bendekan merah. Apa kek? Masa begini. Para petarung sekalian. Inilah yang akan kalian hadapi. Juara bertahan selama ini. Silakan nenek. Ya anak muda. Anak muda. Anak muda. Berkenang ke? Saya. Untuk gak ngambil gambar aman. Saya ibunya Kak Seto. Pendekar belum ada Kak Seto. Kalau kita bisa mengalahkan dia maka kita akan menjadi pemenangnya. Betul. Jangan coba-coba ingin mengalahkan saya. Katakan padanya. Tahan. Spraynya mau diambil gambar. Di kebut. Tahan, tahan, tahan. Silakan. Tunjukkan. Kita tunggu. Di dunia persilatan. Ya. Oh, jadi saya akan melawan dia. Tunggu sebentar. Yang pertama, langsung lawan dua. Adik berkakak. Silakan. Lawan ini, ini. Buat yang lain, silakan pemanasan. Silakan siap-siap. Tuh. Kepala. Apa itu? Ha, ha, ha ha, haa. BMU. Mereka sedang bertahan-tahan. Ya. Teriakannya kayak di dukun patah tulang kan? Nantang lagi refleksi dia Itu akibatnya kalau kau menantang ini tersebut Kalian sudah siap mental menghadapi dia? Siap Ayo kita undi dulu siapa yang akan melawan dia Cap-citup dulu Ya Sin celebih tulang bawang Siapa yang kecelebih tunggu lo bang Hah? Lu ya? Abis ini lu ya? Tapi lu abis ini lu lawan dia Tapi jangan jaganya, jaga endok ya Abis ini lu, lu terlahir kadang lu cewek Jadi lu yang nomor 2? Lu nomor 2? Wah kemana dia? Mana tuh? Wan Saya hilang Saya hilang Itu kan Itu kan Babak puluh lu semuanya Wah sempat-sempatnya ganti Jadi lawan itu nenek-nenek Wah lawan nenek-nenek Langsung begini hasilnya Wah Sakti sekali dia Apakah kalian mau melanjutkan? Wah nyerah Wah gampang sekali Hah gampang sekali Madu lu madu lu Nenek Silahkan masuk Ya Warna bengkaknya Sama warna bibirnya Sama warna bibirnya Jangan jatuh Nyerah 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 Tentang 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 Lu Wah nyerah Wah nyerah Wah nyerah Nyerah Berlatih petanihan ini diberikan oleh Masih jualan petanihan nenek Wah nyerah Wah nyerah Ini dia Audio-nya Aku ingin menyampaikan terima kasih untuk nenek buyutku Tidak ada yang terkalahkan di dunia ini melawan aku Hei anak muda Kalau memang kalian punya Apa gitu? Apa gitu? Apa gitu? Apa gitu? Apa gitu? Boleh lah Ada sumber di ladang Boleh kita bertemu nanti Kalau ada umur panjang Ya Jadi dia akan menurunkan ilmunya kepada satu pendekar yang bisa mengalahkan dia di rumahnya Jadi kita harus ke rumahnya kalau mau Ya jelas Oi mau ke rumahnya Sama-sama balong ngomong oi Ntar balong Lu kalau udah kenyang ngomong ya Bercanda tapi santai Santai dong